Apa yang wanita inginkan? Dahulu kala, ada seorang penguasa bernama Raja Bansing. Rakyat di kerajaannya sangat bahagia di bawah pemerintahannya. Dia memiliki dua istri dan seorang sahabat yang sangat ia sayangi bernama Raja Sidraj, yang merupakan raja dari kerajaan tetangga. Suatu hari, ada seorang penguasa ambisius bernama Raja Devendra menyerang istana Raja Bansing di tengah malam. Dengan menggunakan tipu muslihat, Raja Devendra berhasil mengalahkan Raja Bansing. Raja Bansing ditawan, diikat dengan rantai, dan dibawa di depan Raja Devendra. Raja Devendra sangat senang dengan kemenangannya. Ia menawarkan kesempatan kepada Raja Bansing. Bansing, jika kamu dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang akan aku tanyakan kepadamu, aku akan mengembalikan kerajaanmu seutuhnya. Jika tidak, persiapkan dirimu untuk dipenjara seumur hidup. Inilah pertanyaannya. Apa yang sebenarnya diinginkan seorang wanita? Aku memberimu waktu sebulan untuk memberikan jawabannya. Bansing menerima tawaran ini. Dia berkeliling mencoba menemukan jawabannya. Dia bertemu dengan sarjana, orang bijak, dan semua jenis wanita. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang ibu rumah tangga dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Tentu saja boleh. Apa yang sebenarnya diinginkan seorang wanita? Kebahagiaan seorang wanita sebelum menikah ada pada keluarga dan orang tuanya. Tetapi, setelah menikah, kebahagiaannya ada pada suami dan anak-anaknya. Raja Bansing tidak puas dengan jawaban itu. Dia melanjutkan dan bertemu dengan seorang pelacur. Katakan satu hal, apa yang kamu inginkan dalam hidupmu, dan di mana letak kebahagiaan sejatimu. Aku sangat menyukai emas, perak, berlian, dan banyak permata. Kalau aku memiliki itu semua, aku merasa sangat bahagia. Raja melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu dengan seorang wanita yang adalah seorang biarawan. Yang tercerahkan, apa yang Anda cari dalam hidup? Aku ingin kedamaian dalam pikiranku. Aku ingin ketenangan dan kebijaksanaan. Aku paling merasa bahagia ketika aku husyu dalam doa-doaku. Raja masih belum puas dengan jawaban itu. Dia bertemu dengan seorang ratu dan mengajukan pertanyaan yang sama. Yang mulia, menurut yang mulia, apa yang sebenarnya diinginkan seorang wanita? Menjadi seorang ratu. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa kerajaan sangat aku sayangi. Apakah wanita tidak ingin menjalani kehidupan kerajaan seperti aku? Aku yakin setiap wanita ingin menjalani kehidupan jadi seorang ratu. Raja Bansing bertemu dengan pelacur, pelayan, bangsawan, ibu rumah tangga, dan wanita spiritual untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan seorang wanita. Tapi setelah mendengarkan semuanya, dia bingung. Dia masih belum puas dengan jawaban yang diterimanya. Sebulan hampir berlalu, ia masih belum menemukan jawaban yang ia cari. Dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan sahabat lamanya, Raja Sidraj. Dia yakin temannya akan membantunya. Bansing menuju Kastil Sidraj. Kemarilah kawanku, salam untukmu. Dari apa yang aku dengar, kamu kalah dalam pertempuran dan ditawan oleh Raja Defendra, bukan? Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dan datang mengunjungiku? Temanku, Raja Defendra telah memberiku penawaran untuk membebaskanku dan mengembalikan kerajaanku. Aku harus menemukan jawaban atas pertanyaannya. Itu pun dalam hitungan satu bulan. Sekarang batas waktu satu bulanku hampir habis. Namun, aku belum dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Aku yakin, kamu dapat membantuku. Temanku, ada seorang penyihir wanita yang tinggal di kerajaan tetangga. Dia sangat bijaksana dan tahu jawaban untuk setiap pertanyaan. Mungkin dia bisa menjawab pertanyaan kamu juga. Raja Bansing menemani Raja Sidraj untuk menemui penyihir itu. Wahai penyihir hebat, kami sedang dalam masalah. Kami jauh-jauh datang ke sini untuk mendapatkan jawaban sebuah pertanyaan. Temanku Sidraj telah memberitahuku bahwa Anda memiliki kecerdasan untuk menjawab semua pertanyaan. Aku akan memberikan jawaban yang benar untukmu. Tapi, sebagai imbalan atas mentuanku, temanmu Sidraj harus mau menikah denganku. Penyihir itu tidak hanya tua, tapi juga sangat jelek. Mulutnya berbau busuk dan gigi busuk muncul dalam senyum jahatnya saat dia memandang Bansing. Tidak, aku tidak bisa menghancurkan kehidupan teman dekatku hanya untuk sebuah kebebasan dan kerajaanku. Persahabatan membutuhkan pengorbanan. Tidak bisakah aku membuat pengorbanan kecil untuk kehidupan sahabatku sendiri? Aku bersedia menikah dengan penyihir ini jika itu berarti kamu mendapatkan kerajaanmu kembali. Sidraj menolak untuk mendengarkan Bansing dan setuju untuk menikahi penyihir itu untuk menyelamatkan nyawa temannya. Akhirnya, penyihir itu menjawab pertanyaan itu. Hal yang diinginkan seorang wanita adalah cukup mendiri untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Bansing dapat memahami dan cukup puas dengan jawaban ini. Setelah tengah waktu satu bulan mencapai tanggal akhirnya, Raja Bansing menampilkan dirinya di depan Raja Devendra. Yang mulia, aku telah menemukan jawaban atas pertanyaan yang mulia. Benarkah? Kamu telah menemukan jawabannya tepat pada waktunya. Hari ini, aku memutuskan apakah kamu dibebaskan atau dipenjara seumur hidup. Ayo, beritahu aku jawabanmu. Anda telah bertanya apa yang benar-benar diinginkan seorang wanita. Jawabannya adalah wanita hanya ingin mandiri untuk mengambil sebuah keputusan. Jawabannya itu cukup untuk memuaskanku. Aku tentunya akan kembalikan kerajaanmu. Kamu dapat mengambil alih semua kerajaanmu lagi. Ayo, Raja Bansing, silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Raja Sidraj menikah dengan penyihir itu. Pada malam pernikahan mereka, penyihir itu bertanya kepada suaminya. Kau memiliki hati yang besar dan murni. Itu sebabnya kau mau berkorban untuk temanmu. Jadi, untukmu, aku akan tetap dalam bentuk ini hanya selama 12 jam sehari. Dan 12 jam lainnya, aku akan berubah kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Lalu, bentuk mana yang akan kau pilih? Sayangku, keputusan itu hanya milikmu. Aku telah menerimamu sebagai istriku. Aku akan menerima apapun pilihanmu. Setelah mendengar jawaban itu, penyihir itu berubah menjadi wujud aslinya. Dia berkata, Karena kau telah membiarkanku untuk mengambil keputusan diriku sendiri, aku telah memutuskan untuk selalu tetap dalam bentuk asliku seperti ini. Dan ini adalah diriku yang sebenarnya. Aku tidak jelek. Aku wanita yang cantik. Aku mengambil wujud seorang wanita tua yang jelek agar aku dijauhkan dari orang yang berlihat jahat kepada aku. Sidraj dan penyihir itu menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Standar masyarakat pada umumnya selalu berusaha mengikat perempuan. Namun Anda harus ingat, pikiran mereka tidak pernah bisa kita batasi. Pria yang memperlakukan istrinya seperti ratu sejati, maka mereka akan bahagia. Bebaskan wanita dari semua penilaian. Biarkan mereka mengambil keputusan sendiri dengan bebas. Terima kasih telah menonton!